Saya karena mengagumi orang yang pandangannya luar biasa dalam bidang-bidang ini, saya bilang, Madhabku adalah bongkarno. Ketika Allah menilai seorang hamba itu mampu menunaikan dengan satu cara saja, yang sama, semua bisa dilakukan, maka Allah turunkan satu cara saja. Satu, selesai. Seperti takbir mengucapkan Allahu Akbar. Tidak ada pilihan. Kita belum pernah dengar Allahu Rahman, Allahu Rahim, Allahul Ghafur dalam konteks bertakbir saat sholat. Karena setiap orang mampu mengucapkan Allahu Akbar. Kalaupun lisan yang bermasalah, setidaknya hatinya bisa mendorong untuk bisa menghadirkan makna Allah. Allahu Akbar, telafal, Allahu Akbar. Satu. Tapi perhatikan, ketika dinilai seorang hamba, yang belum tentu punya kemampuan untuk melakukan pada satu cara yang sama, diberikan alternatif-alternatif sesuai kemampuannya dan dikunci itu. Sudah, segini saja. Karena hamba kalau nggak bisa yang ini, bisa melakukan yang ini. Nggak bisa pakai telapak tangan, bisa pakai lutut. Dan nggak usah menyalahi dari dua itu. Silahkan pilih. Mau pakai telapak tangan atau pakai lutut. Yang salah, yang pakai kepala duluan. Ini kan? Jelas ya? Silahkan. Yang mau pakai A, baca Quran tuh. Riwayat Hafiz dari Asim, misalnya yang kita bacakan. Wadduha. Ada lisan yang sulit, yang pakai E, silahkan. Wadduha. Misalnya ada diwaras, misalnya dari Nafi'ah. Atau riwayatnya, Hamzah yang punya dua murid, Mukri'nya. Ada Qari'nya siapa? Ada Khala dan Khalaf. Ini kan? Silahkan. Semua punya kemudahan. Tapi dikunci di situ. Ini saja. Nggak bisa kemudian beberapa orang kreatif. Apakah ingin menghadirkan dengan bahasa dia sendiri, dengan terjemahannya. Oh ini nggak masuk akal nih. Memang bukan untuk akal Anda, karena akal Anda terbatas. Bukan berarti ketika Anda tidak paham, maka semua ketentuan itu harus ikut ketentuan Anda. Tidak. Maka Anda belajar supaya paham. Di situ ada datang hikmah. Kalau akal tak sampai, maka iman bekerja. Ketika iman bekerja, Allah turunkan hikmah. Kan pandangan terbatas. Melihat terbatas. Semakin jauh tak kelihatan. Mendengar terbatas kan? Di bawah 20 hertz, di atas 20 ribu nggak bisa dengar kan? Jadi kalau pandangan dan pendengaran terbatas, kenapa akalnya nggak mau terbatas? Dan nggak usah kreatif. Agama itu sudah Allah tetapkan. Bukan dihadirkan berdasarkan kreativitas manusia. Kalau berdasarkan kreativitas manusia, nanti setiap orang itu punya versinya masing-masing. Karena itu Allah atur. Jelas ya? Nah, berbagai macam hal yang tadi ditampilkan. Satu pilihan, satu cara, satu dalil, satu manhaj. Beragam pilihan dalam konteks kerangka yang sama. Dalam satu manhaj diberikan pilihan, dalam satu manhaj diberikan pilihan-pilihan untuk memudahkan. Maka itu tetap kerangkanya satu kesatuan utuh. Yang Allah telah tetapkan sesuai dengan kemampuan kita. Saat kita memilih itu, sesuai dengan urutan-urutan ketentuan dalilnya, petunjuknya. Oh ini, saya mau pilih yang pakai lutut. Karena ini ada pilihannya, ada dalilnya, ada sanadnya, tersambung pada Rasulullah dibenarkan. Saya mau pakai telapak tangan. Ini dalilnya, ini ada urutannya. Tahu cara menyimpulkannya. Tahu cara mengkonstruksikannya. Sampai keluar konstruksi hukumnya misalnya. Maka ketika memilih kita pada salah satu bagian yang kita ikuti, salik, jalan yang ingin diambil supaya dia bisa dapatkan, untuk dipraktekan. Itu dalam bahasa Arab disebut madhab namanya. Apa namanya? Madhab. Madhaba ilaihi syakhsu audhaib. Apa jalan yang cenderung ingin diambil atau condong ingin dipraktekan. Jelas seperti ini ya. Maka dari manhaj itu, semua manhaj. Baik itu yang pakai telapak tangannya, pakai lutut turun untuk sujud. Baik itu yang kemudian misalnya, dalam sholat yang pakai bismillahnya jahar atau disirkan atau tidak dibaca sama sekali. Silahkan. Itu semua manhaj. Ketika dipraktekan, pilih salah satu. Tapi pakemnya nggak boleh keluar dari situ. Ketika diikuti itulah madhab namanya. Maka semua ini dipelajari oleh para ulama kita. Dari kalangan sahabat. Belajar dari Nabi SAW. Diikuti oleh tabi'in. Belajar dari sahabat. Diikuti terus sesuai pakemnya itu. Maka ketika para ulama menguasai ini semua dan mengajarkan kepada murid-muridnya, kan harus milih salah satu kan? Ya kan? Imam Abu Hanifa lahir tahun 80 hijrah. Wafat tahun 150 hijrah. Imam Malik lahir tahun 93 atau 94 hijrah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal lahir 163 atau 164 hijrah. Itu walaupun mereka hebat, mengetahui semua, tetap harus milih salah satu ketika diajarkan. Ya kan? Baik. Jadi ketika memilih Bismillahirrahmanirrahim, Imam Syafi'i pilih saya keraskan. Imam Malik, Imam Abu Hanifa pilih saya yang gak baca. Ya kan? Terus Imam Ahmad pilih saya yang disirkan saja. Karena gak mungkin praktekan ketiga-tiganya ketika menunaikan sholat. Ya kan? Ya. Sama persis ketika membaca Quran dalam sholat misalnya. Harus pilih salah satu riwayat untuk memudahkan. Ya? Maka ketika memilih itu disebut dengan madhab. Jelas. Maka kita kenal madhab Abu Hanifa Hanafi. Madhab Imam Malik Maliki. Madhab Imam Syafi'i. Syafi'i. Madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Hanbali. Baik. Nah pilihan itu bukan berdasarkan pemikiran-pemikiran ulamanya. Bukan. Ini bukan karena Imam Syafi'i ini merekayasa sesuatu diikuti di kelompoknya. Bukan. Ya. Pilihan itu dipilih berdasarkan konstruksi yang dipahami. Dari dalil-dalil contohnya ada dipilih salah satu. Dan itu memilih itu ketika dipraktekan dan diajarkan. Itu ada kualifikasi ilmunya. Bukan sembarangan. Ya. Jadi ketika seseorang disebut dengan Imam. Apalagi mujtahid misalnya. Ada kemampuan-kemampuan yang telah disepakati oleh para ulama. Dan jadi syarat seseorang itu bisa kemudian membuat sebuah putusan yang dengan putusan itu dibenarkan. Tahu ilmunya, kefikihannya, penguasaan bahasanya, tingkat penguasaan sosialnya, fikihnya, usul fikihnya, konstruksi hukumnya. Cabang-cabang semua ilmu terkumpul pada dirinya. Sehingga bisa memilih dan menetapkan mana yang akan dipraktekan dengan semua akumulasi keilmuannya. Baik itu yang sifatnya langsung. Ataupun dengan isyarat-isyarat yang menjadi kaedah. Yang dengan kaedah itu bisa dipraktekan dalam setiap masa, setiap waktu, dan setiap pergantian zaman. Maka saat kita mengenal madhab Hanafi, imam Abu Hanifah. Siapa itu Abu Hanifah? Madhabnya imam Malik. Siapa imam Malik? Jadi ketika mereka semua, Hanafi, Meliki, Syafi'i, Hanbali, mengajarkan kepada kita lewat rumusan-rumusan yang mereka susun dalam kitab-kitab sampai kepada kita, itu bukan sekedar pemikiran-pemikiran mereka. Itu bukan pemikiran. Tapi itu akumulasi dari semua informasi yang mereka terima dan dengan kepakaran mereka. Mereka pahami, disampaikan kepada kita, lalu dipraktekan oleh kita menjadi bagian dari konteks kita menunaikan ibadah kepada Allah SWT. Jadi itulah yang menjaga cara kita beribadah sesuai dengan sanad ilmunya dan sampai kepada Nabi. Jadi kalau kita belajar tentang cara sholat, cara puasa, cara haji, nggak akan keluar dari tuntunan mereka tadi karena semua yang kita pelajari tersambung ke mereka dan semua yang mereka dapatkan tersambung ke Rasulullah SAW. Kalau kita gali semuanya itu. Itulah manhaj, itulah madhab. Jadi madhab bisa jadi berbeda karena cenderung memilih apa yang nyaman untuk kita praktekan. Tapi pilihan itu bukan berdasarkan logika-logika seseorang atau keinginan pribadi seseorang tetap diikat oleh paket hukum yang kita tidak bisa keluar darinya. Sepanjang itu sudah pokok. Pakamnya sudah diatur. Maka disini Imam Abu Hanifah memberikan satu gambaran. Ini populer sekali kaedahnya. Apa kata beliau? Semua yang datang dari Allah SWT mesti patuh mutlak. Akal mesti ikut, pandangan kita mesti ikut semuanya. Nggak ada di situ fikiran-fikiran kita untuk menyalahi dan sebagainya. Patuh saja, sempurna. Maka apa yang dijelaskan oleh Nabi, dari apa yang telah Allah tetapkan itu, Nabi jelaskan, maka dengar dan patuh. Apa yang dijelaskan oleh para sahabat dari keterangan Nabi SAW, ketika mereka jelaskan itu, maka silahkan kita pilih sesuai ikhtiar kita, tapi jangan keluar dari pakam penjelasan mereka. Itu maksudnya. Boleh jadi tadi ada Bismillahirrahmanirrahim. Ada misalnya 3-4 cara. Dijaharkan, disirkan, dibaca. Dengan keras, tidak dibaca dengan silent, tidak dibaca sama sekali. Yang keempat dibaca, jahrakan pertama, selanjutnya tidak. Dapat kita semua riwayat itu, dari para sahabat terkumpul. Lalu kita pilih salah satu, karena nggak mungkin kita praktekan keempat-empatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak dibaca sama sekali. Nggak mungkin kan? Pilih salah satu. Itu yang dimaksudkan. Silahkan kita pilih, sesuai dengan kadar keilmuan kita. Kita dapatkan yang nyaman untuk bisa kita praktekan, tapi tidak keluar dari ketentuan itu. Jadi jangan bikin logika sendiri. Termasuk tentang nyusun saf misalnya, tentang siapa yang khutbah jumat. Silahkan. Ini yang dari ayat ada turun. Sudah, ayatnya ada turun jelas. Amalkan. Apa maksud ayat itu? Lihat keterangan Nabi. Praktek Nabi bagaimana? Sama'an wa to'ah. Kalau kata Nabi yang khutbah laki-laki, laki-laki. Ketika dihadirkan perempuan, berarti menyalahi Nabi. Dan bermaksud pada Nabi bahaya. Itu bahaya sekali. Baik. Bagaimana cara nyusun saf? Nabi aturkan. Lalu sahabat memberikan penjelasan lebih terang kepada kita dari apa yang didapatkan dari Nabi. Nabi jelas kepada mereka. Tapi kan kita nggak bisa mengakses Nabi. Maka dari sahabat kita mendapatkan. Dari mana kita kan nggak bisa langsung ke sahabat. Dapat kemudian tabiin. Tabiin diteruskan sampai ke kita. Nah itulah yang disebut dengan sanad. Makanya imam muslim memulai dengan babul isna dalam sahih muslimnya. Nah setelah generasi sahabat ada tabiin. Maka kalau yang datang dari tabiin. Apa kata imam abu hanifah? Hum rijal wa nahnu rijal. Mereka rijal. Maksudnya apa? Rijal itu jama' dari kata rajul. Artinya sosok yang sudah kuat. Kalau dalam bab ilmu. Kuat. Punya kemampuan menganalisis. Punya kemampuan menyimpulkan. Punya bekal ilmu yang sangat luar biasa. Sehingga memahami dengan sempurna. Suai dengan kepakarannya. Dan bisa mengambil keputusan. Maka imam abu hanifah mengatakan. Hum rijal. Kalau mereka punya kemampuan seperti itu. Wanahnu rijal. Kita pun sama-sama punya kemampuan. Tapi yang dimaksud itu. Abu hanifah itu. Levelnya sama. Bukan beda level. Coba sekarang. Dari pengertian kelompok misalnya. Ini kan semua ulama menafsirkan demikian. Satu. Imam abu hanifah itu kan tabi'in. Beliau itu berjumpa dengan sahabat Anas bin Malik. Jadi beliau menilai level yang sama. Dalam komunitasnya. Kalau mereka tabi'in. Saya pun tabi'in. Gitu lah. Kalau mereka hafal Quran. Saya pun hafal Quran. Kalau mereka paham pikir. Saya pun paham pikir. Nah ilmu yang mereka miliki. Saya juga punya itu. Jadi levelnya setara di sini. Itu yang dimaksud. Hum rijal. Wanahnu rijal. Jelas ya. Jadi ada kestaraan dalam bab keilmuan. Ada kestaraan dalam satu generasi. Nah ini. Kalau mereka ditabi'in rijal. Lantas kita. Yang bukan tabi'in misalnya. Dan ilmunya bahkan jauh daripada itu. Maka gak pantas sebut rijal. Dalam bidang keilmuan. Mungkin. Hum rijal. Wa anasobi. Hum rijal. Wanahnusibian. Ya mereka itu udah pakar. Udah jauh ilmunya dan sebagainya. Kita itu masih meniti. Seperti bayi. Masih merangkak. Masih meniti. Maka gak bisa. Kemudian level. Kita disamakan dengan mereka. Kalau mereka bisa beristihah. Mereka mujtahid mutlak. Maka kita pengikut. Ya. Karena itu dalam konteks yang sudah diatur. Sudah pasti. Hutbah Jumat begini. Nyusun sab begini. Keterangan ulama mujtahidnya seperti ini. Hadis yang jelas. Ayatnya sangat terang sekali. Maka kita yang gak selevel dengan mereka. Udah. Ikutin. Takamnya begitu. Gak bisa dengan mengatakan. Wah ini madhabnya uah. Gak boleh begitu. Gak kan? Wah sesuai dengan pemikiran. Kita gak terbatas. Yang ini menyalahi misalnya. Kestaraan jenera. Itu kan pemikiran anda. Ya kan? Dan setiap orang punya pikiran akan berbeda. Kalau agama ini. Dipraktikan. Dengan pandangan masing-masing. Maka ada berapa banyak vers yang akan didapatkan. Justru Allah memberikan rahmat kepada kita. Dengan sesuatu yang sudah terjaga. Manhaj. Dan madhab untuk kita memilih yang sesuai kemudahan. Tapi pakemnya telah diatur untuk menjaga ketertiban umat ini dalam menyembah Allah. Dalam beribadah sekaligus. Menjaga orisinalitas agama ini. Sekaligus menunjukkan kebenaran. Islam yang dengan itu berpeluang setiap hamba. Mengenal Allah la wedeka. Dan berpotensi menjadi taat. Dan pulang dalam keadaan khusus khatima. Jadi itulah madhab. Itulah madhab. Dalam konteks beragama. Kita harus menempatkan dengan cara yang baik. Kalau mau ditari ke konteks yang lain. Sesuai kepakaran boleh-boleh saja. Misal. Saya ingin mengikuti madhabnya Pak Habibie dalam membuat pesawat. Boleh. Kalimat itu boleh. Karena Pak Habibie kan punya cara pandang. Punya pilihan. Kepakaran di bidang A. Anda pengen ikuti boleh. Madhab dalam pembuatan pesawat. Khususnya misalnya di. Tentang saya pesawat dan sebagainya. Boleh aja. Sesuai dengan bidangnya. Tapi jangan Anda tempatkan misalnya. Mohon maaf. Pandangan-pandangan. Pak Habibie misalnya di tempat yang lain. Misal. Anda mau bikin handphone. Lalu Anda katakan mau ikut madhabnya Pak Habibie. Yang gak nyambung. Beliau itu bikin pesawat. Yang handphone yang lain. Demikian. Apalagi kalau ditarik dalam konteks beribadah. Dalam konteks keagamaan. Ada seorang hebat orasinya. Bagus. Retorikanya dan sebagainya. Tapi belum tentu memahami konstruksi hukum agama. Jangan tarik. Saya ikut madhabnya beliau. Cara berpikirnya gak bisa dibawa untuk konteks memahami agama. Karena beda. Beda teman-teman sekalian. Hati-hati. Hati-hati. Sekali lagi ya. Sepeda punya jaka sembung. Beda bung. Jadi ini gak sama ya. Hati-hati. Ini tidak sama. Karena itu jangan kita sekali-kali mengambil. Satu kesimpulan dengan logika yang melompat. Dan itu bisa berpotensi disalahpahami. Sudah pahamnya salah. Salah memahami. Dan berpotensi juga orang salah kemudian. Karena mengikuti pemahaman yang keliru itu. Karena itu berpikir yang saya kira yang rasional. Yang cerdas. Dan lebih daripada itu kita berlindung. Bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari berbagai macam hal-hal yang memungkinkan kita bisa terjebak pada pengambilan kesimpulan yang salah. Atau bersikap yang tidak tepat. Sekaligus juga kita saling mendoakan. Menjaga. Tidak mencela. Tidak menghukumi orang-orang lain. Sekalipun salah kemudian mencela. Yang diajarkan oleh Islam adalah bagaimana melapangkan hati kita untuk mendoakan. Kemudian menyampaikan argumentasi dengan cara yang benar. Dan selanjutnya. Tawakal ala Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Kita telah bermohon. Kita telah berusaha. Sehingga hisap kita diinginkan di hari kiamat ketika ditanya. Ketika kawanmu punya pemikiran yang keliru apa yang kau lakukan. Kita jawab. Ya Allah. Saya sedang berdoa kepadamu. Seperti kau juga ketahui. Saya telah berusaha semaksimal mungkin dengan cara yang baik. Seperti Nabi mu ajarkan. Dan saya kembalikan kepadamu. Tidak ada putusan. Sesuai dengan kebijaksanaan. Yang memang engkau maha rahman dan rahim di dalamnya. Maka ringan hisap kita. Apatah kalau terbuka saat dihisap ternyata sibuk dengan mencela. Sibuk dengan menjatuhkan. Maka lebih baik kita mendoakan. Memberikan pencerahan-pencerahan yang mulia. Itu gambaran pertama. Yang kedua kita juga mesti waspada. Dengan hadis-hadis Nabi SAW yang mengisyaratkan bahwa akan ada masa-masa munculnya. Atau bahkan dimunculkan. Jadi kalau muncul itu tertiba. Kalau dimunculkan ya diciptakan, dikreasikan. Berbagai macam persoalan-persoalan yang mengganggu keberagamaan kita dengan cara yang baik. Dan membawa suasana gangguan itu kepada konteks-konteks. Baik persaingan dalam konteks berkehidupan. Persaingan dalam konteks kedudukan dan sebagainya. Maka saya pun memberikan nasihat kepada teman-teman untuk yang bertugas. Di berbagai macam ragam tugas kehidupan berbangsa, berbegara. Termasuk para ulama. Kita semua juga. Untuk menjaga stabilitas. Menjaga kebaikan. Kalau bisa dilakukan dengan cara yang baik. Tidak harus memunculkan hal-hal yang tidak tepat. Yang mengganggu keteduhan, kedamaian, ketentraman. Yang semua itu hanya menyebabkan. Mepsadat. Sesuatu yang rusak dan juga berpotensi memecah belah sesuatu yang telah kita sulam. Untuk menjadi lebih baik. Bersatu dalam kebaikan. Tentu kita terus berdoa. Terus menjaga kebaikan. Dan tentunya mudah-mudahan istiqamah. Sampai kita kembali kepada Allah SWT. Demikian. Madhab dan manhaj. Kita sudah pahami dengan baik. Bisa menempatkan dengan baik. Jadi kalau ingin jadi orator. Ingin jadi diplomat ulung. Ingin jadi pemimpin yang hebat. Dalam konteks kebangsaan. Ya. Kenegaraan. Maka silahkan. Madhab Bung Karno. Ini kan. Kalau ada yang ingin pintar membuat pesawat. Ya. Begawan. Ya. Di bidang-bidang. Misalnya terkait dengan tadi. Birgantara dan sebagainya. Silahkan. Ada madhab Habibi. Misalnya kan. Ya. Bagi orang-orang yang ingin pakar. Di bidang-bidang tertentu. Silahkan. Seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi kalau beragama. Sudah jelas. Madhabnya sudah diatur. Ya. Ada madhab Hanbali. Madhab Syafi'i. Madhab Maliki. Madhab Hanafi. Yang semua itu. Disusun. Berdasarkan. Kepakaran-kepakaran. Konstruksi yang jelas. Pakam-pakam yang telah terukur. Sekali lagi. Dengan hikmah. Untuk menjaga kebenaran Islam. Kondisionalitas ajarannya. Dan juga kesatuan. Dalam penghambaan kita. Kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sampai jumpa. Terima kasih.